Itu membuktikan bahwa dia pasti memiliki orang yang sangat kuat duduk-duduk. Mungkin, semua ini bisa membantu kita mengidentifikasi orang itu? Hal pertama yang saya lakukan adalah mencari tahu apa yang terjadi pada saya cari. Dan apa yang terjadi pada Tuan Fei ketika dia kembali, tetapi saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Kemudian, Duncan buru-buru menambahkan, Marshall, jangan khawatir, penyelidikan saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Ini sepenuhnya keputusan saya sebagai petugas polisi untuk menyelesaikan kasus ini, dan Anda tidak perlu memiliki emosi negatif. Marshall menghela nafas tak berdaya dan berkata, Duncan, kamu adalah seorang polisi. Bagaimana menyelidiki kasus ini adalah kebebasan Anda. Saya tidak akan banyak ikut campur. Bagus. Duncan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, Terima kasih atas pengertianmu, Marshall. Bicara denganmu nanti. Aku harus menyelesaikan kasus ini. Marshall sibuk bertanya, Duncan, apakah masalah ini terkait dengan Nonagu? Tolong bantu saya dan jangan melibatkan dia secara pribadi sebanyak mungkin. Duncan berkata tanpa berpikir, Jangan khawatir, aku akan... Setelah menutup telepon, Duncan segera menemukan bawahannya yang paling dipercaya dan menginstruksikan. Pergi ke bandara JFK sekarang, mulai dari bandara. Selidiki semua informasi sebelum keberangkatan pesawat pribadi B9733. Termasuk penumpang bernama waktu boarding gemagu. Waktu pemeriksaan keamanan dan waktu kedatangan di bandara. Dan kemudian ikuti garis ini sampai ke depan. Sampai atau sebelum dia meninggalkan hotel pagi ini. Selidiki semua gerakannya setelah dia bangun. Kembalikan semua data video yang bisa Anda dapatkan. Bawahan bertanya dengan heran, Kepala. Anda ingin menyelidiki bintang besar itu? Dia mendapatkan banyak perhatian sekarang, kami sedang menyelidiki dia tanpa alasan. Ini. Jika bagian atas bertanya ke bawah, bagaimana kita bisa menjelaskannya? Dangken berkata dengan suara dingin, saya menduga dia terkait dengan kasus penculikan saya cari. Jadi aku harus menyelidikinya sampai surat itu, tapi sebelum menemukan petunjuk yang sebenarnya. Kamu harus memastikan bahwa masalah ini tetap dalam kegelapan, jika tidak, kita berdua akan berada dalam masalah. Bawahan Dangken sangat jelas tentang keseriusan masalah ini. Di Amerika Serikat, otoritas penegakan hukum ini sangat jelas dan di mana-mana negara dibatasi. Dengan tidak adanya izin dari atasan, secara acap mengikuti penyelidikan seorang tokoh masyarakat. Setelah diekspos, kemungkinan akan memancing banyak tekanan publik. Namun, dia sendiri adalah favorit Dangken, sangat patuh pada perintahnya. Jadi saat ini tidak berani menunda, segera berkata, kepala, maka saya akan pergi untuk menyelidiki. Dangken menginstruksikan, ingat, jangan lewatkan petunjuk apapun. Mungkin penemuan yang tidak disengaja dapat memengaruhi pendeteksian seluruh kasus. Pihak lain mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Kamu masih tidak mengerti gaya tindakanku? Mengatakan bahwa dia melihat waktu dan berkata, ini sudah lewat jam 2 pagi, aku akan mencoba mengembalikan petunjuk yang kamu inginkan sebelum jam 9 pagi. Dangken mengangguk dan berkata, kerja keras. Dengan kepergian suaminya, hati Dangken akhirnya memiliki sedikit kegembiraan yang tersembunyi. Sejak Zacari diculik, dia sangat tertekan. Karena dia tidak bisa menemukan petunjuk, dan sekarang dia juga akhirnya melihat secerca harapan. Saat ini di New York, sudah malam, tapi kota masih belum tidur. Video Zacari masih menyebar sangat cepat di internet. Warga New York yang tak terhitung jumlahnya dirangsang oleh video untuk tidur. Suasana hati masyarakat juga sangat kompleks, marah, gugup, takut, atau cemas. Orang-orang terus-menerus mengekspresikan pandangan mereka tentang masalah ini secara online. Sementara banyak orang juga mulai mencelak keluarga Faye secara online. Meskipun semua orang tahu bahwa semua ini adalah tindakan pribadi Zacari. Tapi publik yang sadar sangat jelas bahwa alasan mengapa Zacari bisa berkomitmen. Begitu banyak kejahatan yang tak terhitung, semua sebagian besar karena berkah dari lingkaran cahaya keluarga. Dan dukungan kekuatan finansial keluarga. Reputasi keluarga Faye tiba-tiba jatuh ke bawah dan menjadi objek cemohan semua orang. Dan Darwin, sebagai kepala keluarga di mata publik, juga menjadi sasaran serangan gila oleh netizen saat ini. Sinta tidak segera keluar mewakili keluarga Faye untuk mengambil sikap. Dan Darwin melihat ke internet begitu banyak orang memerahinya sampai mati. Suasana hati seluruh orang sangat rendah pada saat ini. Dia ingin memohon Sinta untuk keluar dan membuat pernyataan. Dan juga secara resmi mengumumkan bahwa dia telah menggantikannya sebagai kepala keluarga baru. Namun, dia tidak berani pergi ke dia untuk membuka mulutnya. Bagaimanapun, dia dan lelaki tua itu tidak mengejarnya untuk perebutan kekuasaan. Ini sudah kemurahan hati yang luar biasa. Dia berlari untuk membuat permintaan saat ini. Ini hanya akan meminta beberapa masalah. Dan dia juga tahu betul, bahwa Tamarenza telah menjelaskannya kepada Sinta. Besok pagi dia secara resmi harus mengadakan konferensi. Ini berarti bahwa mulai sekarang sampai besok, sebelum dimulainya konferensi. Dia harus memblokir pistol untuk seluruh keluarga Faye. Keesokan harinya dini hari. Sama seperti sekelompok netizen yang bersemangat di internet. Mengutuk Zachary Faye dan Darwin Faye sampai mati sepanjang malam. Video lain tiba-tiba dirilis di internet. Dalam video tersebut, tubuh Zachary dan Jesse tergeletak di depan sebuah insinerator. Dan orang yang merekam video mengidentifikasi mereka berdua. Kemudian mendorong kedua mayat itu ke dalam insinerator dan membakarnya hingga bersih dengan api. Dari identifikasi mayat hingga mayat didorong ke dalam tungku pembakaran. Dan kemudian tubuh akhirnya berubah menjadi tumpukan abu. Seluruh video tidak memiliki pengeditan, itu benar-benar satu string sampai akhir. Di akhir video, ada beberapa subtitle di bagian bawah. Menyajikan tujuh kata besar, baik atau jahat, semua akan ada balasannya di akhir. Begitu video ini dirilis, langsung meledah seluruh jaringan. Orang-orang hanya tahu bahwa Zachary diculik dan telinganya dipotong secara brutal oleh para penculik. Tapi mereka tidak tahu bagaimana kondisinya saat ini. Dan sekarang, dua pelaku dari semuanya dieksekusi oleh para penculik. Yang langsung membuat semua orang bersemangat hingga ekstrim. Mereka tahu betul dalam hati mereka bahwa begitu kedua orang ini ditangkap dan diadili. Maka dua orang ini pasti hanya akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jika itu masalahnya, masing-masing dari mereka akan sangat tidak puas. Dan sekarang para penculik misterius telah mengambil dua sampah bumi ini. Apa yang bisa lebih memuaskan dari itu? Jadi, pada saat ini, orang-orang biasa berhenti menyebut orang-orang misterius ini sebagai penculik. Dan alih-alih mulai menyebut mereka perampok yang sopan dan memuji perampok yang sopan ini. Menurut pendapat masyarakat umum, jika kelompok misterius perampok kesatria ini tidak menculik Zachary. Dan mengungkap kejahatannya ini, daripada mendapatkan sanksi apapun. Zachary akan terus menyiksa sejumlah korban tak berdosa yang tidak diketahui jumlahnya. Jadi, perampok yang sopan ini tidak hanya menghentikan kekejaman. Tetapi bahkan mengirim para penjahat ke neraka, yang bisa dikatakan sangat berjasa. Bersamaan dengan video, ada juga kata-kata ini, baik atau jahat, semua akan ada balasannya di akhir. Banyak orang setelah membaca kata-kata itu sangat terkejut. Banyak dari mereka mulai menaruh kata-kata ini di bios dan status media sosial mereka. Bahkan banyak penggemar tato yang pagi-pagi sudah memanggil seniman tato-nya. Dan tidak sabar untuk menato kata-kata ini di tubuh mereka. Pada saat ini, malam tanpa tidur, Duncan, baru saja membuat secangkir kopi siap untuk menyegarkan pikirannya yang buntu. Ingin memecahkan kasus ini, dia tidak meninggalkan kantornya sepanjang malam. Sampai jumpa lagi, bye-bye-bye. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Sampai jumpa lagi, bye-bye.